Selamat pagi guys, hari Selasa ini saya singgah di Kuramil 14 Mundilan Disini ada anggota bernama Mas Rianto, ini apa kabar mas? Alhamdulillah baik-baik pak, gimana kabar bapak? Ya alhamdulillah sehat, Pak dan Ramil juga sehat tentunya ya Alhamdulillah untuk Pak dan Ramil saat sekarang, kondisi sehat dan belinya saat sekarang masih berada di Kodim 0705 Magelang untuk melaksanakan kegiatan aerobik Oh gitu, jadi ada aktivitas aerobik ya di Kodim 0705 Magelang? Betul sekali, setiap hari Selasa untuk di Kodim Magelang untuk pembinaan fisik itu dilaksanakan, demikian Pak Sekarang dandim yang baru adalah Bang Jarod Bang Jarod itu dari infanteri Sebelumnya Bang Rohmadi Tapi Bang Rohmadi sudah dinas dicimai, dipus, dikelat, armet ya kalau nggak salah Oke, saya berpesan jaga stamina, jaga kesehatan karena anggota Bapak Binsa itu harus sehat, harus... Ya kan, tentunya Pak, terima kasih banyak atas doanya Kami tetap semangat dalam menjalankan tugas Menjaga kesehatan, stamina kita Kita mengikuti kegiatan perintah yang diperintahkan oleh komando atas untuk kita laksanakan tetap merah putih dan NKRI Oke Tapi sebentar, tadi itu saya melihat anggota Polsek Muntilan ada yang bernama Pak Rianto, benar ya? Itu saya membaca, ini loh, ini betul sekali Bapak Kok bisa sama ya? Kalau dulu Pak Rianto itu sebagai babin desa Pucungrejo Dan kebetulan beliunya bareng dengan saya Saya juga panggilannya Rianto juga Meskipun nama Panjang Suprianto Saya juga sebagai babin desa Pucungrejo waktu itu Dan saat sekarang untuk babin desa Pucungrejo sudah diambul oleh Serda Suryati Dan Pak Rianto masih berada di Pucungrejo bergabung dengan Pak Suryati juga Demikian Pak Oke Terima kasih bincang-bincang ya Baru saja saya bincang bersama anggota Koramil 14 Muntilan Sebagai anggota TNI yang penting Sumpah Prajurit, Sabta Marga dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen Juga 8 wajib TNI Kemudian jiwa kursa ditingkatkan loyal pada atasan Bukankah begitu Mas Bro? Betul sekali Kita untuk menjaga NKRI Tentunya berpanduan pada Sabta Marga Sumpah Prajurit 8 wajib TNI Itu harus kita laksanakan Karena kita berada di wilayah Hidup di satuan teritorial Harus selalu dekat dengan rakyat Berada di tengah-tengah rakyat Untuk membantu kesulitan masyarakat sekeliling kita Demikian Dan yang penting berbekal Tridharma ya Oke guys itu saja Nge-vlog saya di Koramil 14 Muntilan Salam Rukun Jaga Persatuan Jaga Kesatuan Salam Bhinneka Tunggal Ika Dan Salam Kebangsaan Salam NKRI NKRI Herka Mati Terima kasih